Halo Cicero Mad Kitchen mau masak ikan asap suwir kemangi Jadi ini ikan asap nanti saya suwir-suwir ya Ikan asapnya ada 5 ekor Ini saya beli di toko online Sebenernya di pasar juga ada Tapi kalau di tempat kalian gak ada bisa beli di toko online Oke sekarang ikan asapnya saya buangin dulu durinya Sama isi perutnya itu sama kepalanya ya Saya buang semua duri isi perut dan kepala Tinggal sisain dagingnya aja Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cicero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional subscribe ya Ini sudah saya buangin semua duri dan kepalanya Sama isi perutnya Saya suwir-suwir jadi seperti ini Sisihkan Kemanginya saya pakai 1 baskom ya Saya pakai banyak banget kemangi Ini sudah dipetikin dan sudah dicuci bersih kemanginya Bumbu yang mau dihaluskan ada 13 siung bawang merah 7 siung bawang putih Kemiri 6 butir yang sudah disangrai kemirinya Kunyit 3 cm Ini jahe 3 cm Bumbunya itu mirip dengan bumbu rica-rica ya Ada jahenya Saya potong-potong dulu Setelah itu mau saya haluskan menggunakan grinder Boleh juga kalian haluskan menggunakan ulekan atau cobek ya Saya masukkan ke dalam grinder Beri sedikit air Dan kita haluskan dulu bumbunya Ini bumbunya sudah halus Sisihkan Cabainya saya ada 100 gram cabai merah besar 50 gram cabai rawit merah Ini mau saya chop aja Jadi gak diulek tapi dicop agak kasar gitu ya Gak terlalu halus Oke cabainya sudah saya chop Dipotong kecil-kecil juga boleh ya Dua batang sereh Saya geprek dulu serehnya Daun jeruknya kita pakai cukup banyak 10 lembar atau secukupnya Panaskan minyak goreng Tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi Jadi bumbunya itu sederhana Kita gak usah pakai daun salam Gak usah pakai lengkuas atau yang lain-lain Aduk-aduk Masukkan sereh Daun jeruk Jadi cuma sereh dan daun jeruk aja ya Aromatiknya Sama kemangi nanti Daun jeruknya saya sobek-sobek Kalau sudah setengah matang Baru masukkan cabainya Cabainya yang sudah kita giling kasar tadi Aduk lagi Tambahkan garam 1 sendok teh Setengah sendok makan gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk Untuk garam gula kaldu bubuk itu silahkan sesuaikan selera aja Kalau bumbunya sudah mateng Baru kita masukkan air Jadi itu bumbunya memang harus mateng dulu Gak ada aroma langu lagi Saya tambahkan air 200 ml Kita masukkan aja Ikan asap suwirnya Ikan asapnya boleh kalian ganti dengan pindang juga bisa ya Pakai ikan asap tongkol juga bisa Tadi saya cobain kurang asin Jadi saya tambahin garam lagi Aduk-aduk Kita masukkan kemanginya yang banyak itu Yang satu baskom Ini kemangi sekebon ya Kita masukkan aja Tapi nanti dia kimpes Jadi kempes gitu Gak kelihatan banyak Kalau dia udah layu Aduk-aduk sebentar Sampai kemanginya layu Dan airnya itu menyusut Rasanya udah pas banget Matikan apinya Kita angkat Hai Cicero Mad Kitchen Sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang 4 buku resep masakan Cicero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Saya pindahkan dulu Ikan asap suwir pedas kemanginya Di piring saji Ini salah satu ide untuk masak ikan asap ya Jadi gak selalu harus disanten atau disambelin Saya mau makan pake nasi Paling enak dimakan pake nasi hangat Ini makanan favorit saya Ikan asap Pedas ada kemanginya Makannya juga gampang Karena udah disuwirin Dan udah gak ada durinya Hmm pedas banget Dan aroma asapnya itu yang bikin luar biasa enaknya Kemanginya juga enak banget Cocok semuanya Ini bisa nambah-nambah ya makannya Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye